Di tengah melonjaknya kasus positif COVID-19 di Indonesia, beberapa daerah diketahui mengalami kelangkaan oksigen. Tidak hanya oksigen, kebutuhan obat di beberapa daerah juga ikut mengalami kelangkaan. Agar tidak adanya penimbunan di tengah kebutuhan masyarakat, untuk mengantisipasi hal itu, Satres Krimpol Restarekan tidak hanya melakukan peninjauan langsung ke distributor, namun juga langsung ke beberapa rumah sakit yang ada di kota Tarakan. Kaset Res Krimpol Restarekan Ibtu Muhammad Aldi mengatakan, untuk kelangkaan oksigen di kota Tarakan kemungkinan tidak akan terjadi, namun diketahui dari segi penggunaannya terpantau mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan untuk obat penunjang pasien COVID-19, diketahui baru akan masuk ke kota Tarakan dan nantinya akan langsung diawasi oleh pihak kepolisian. Kami sudah proaktif melakukan pengecekan ke lapangan dan juga ke rumah sakit-rumah sakit. Sampai saat ini untuk oksigen, kita masih jauh dari yang namanya langka ataupun, untuk penggunaan memang ada peningkatan. Untuk penggunaan memang ada peningkatan, tapi kalau untuk dinyatakan langka ataupun stok terbatas, itu tidak jauh, masih dari situ. Tui Muhammad melaporkan